Hai cofrens, pada soal ini kita diminta memperhatikan diagram berikut. Jika diketahui siswa yang suka lari adalah empat anak, berapa jumlah siswa yang suka bola basket dan sepak bola? Nah kita lihat, persentase yang suka renang itu 15%, persentase suka bola volley 20%, persentase suka lari 10%. Nah kalau persentase satu lingkaran itu kan 100%, berarti persentase suka sepak bola dan bola basket caranya 100% atau persentase satu lingkaran, kita kurang persentase suka renang, kita kurang persentase suka bola volley, dikurang persentase suka lari. 100% dikurang 15%, dikurang 20%, dikurang 10%. Kalau 100 dikurang 15, 0 tidak dapat dikurang 5, pinjam dari sini 9, di sebelah sini 10, dikurang 5, 5, 9, dikurang 1, 8. 85 dikurang dengan 20, 65 dikurang dengan 10, jadinya 55. Jadi 55%. Nah sekarang yang ditanya siswa yang suka bola basket dan sepak bola. Nah kalau nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya, dibagi perbandingan yang diketahui, dikali nilai yang diketahui. Berarti nilai yang ditanya kan siswa yang suka bola basket dan sepak bola, berarti persentase yang suka sepak bola dan suka basket, itu kita bagi dengan persentase yang suka lari, karena nilai yang diketahui itu adalah siswa yang suka larinya. Jadinya 55% per 10% dikalikan 4 anak. Persen dengan persen dapat dicorat 55 dikali dengan 4, 5 kali 4, 20 0 di sini, 2 di sini 5 kali 4, 20 ditambah 2, jadinya 22 Jadinya 220 Nah, 220 dibagi dengan 10 Berarti 10 kan 0-nya 1, komanya digeser dari paling belakang ke kiri sebanyak 1 kali 22,0 nilainya sama saja dengan 22 Jadi 22 anak, yaitu yang C Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini Smart Bajaran ya, ko friends?